Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi kita Kali ini kita akan membahas tentang Transfer function Apa itu transfer function? Nah, asumsikan kita mempunyai Sebuah input, apapun inputnya itu ya Tegangan, arus, atau apapun Dan kita menghasilkan output Maka input tersebut diproses Dalam sebuah sistem Sebelum menghasilkan output Kita gambarkan seperti ini Input diproses dengan transfer function Kemudian menjadi output Maka Tf. transfer function Kita dapat definisikan Output dibagi input ya Dan dalam hal ini merupakan Domain Laplace Nah, kita yang masih ingat Soal yang sebelumnya ya Kasus yang sebelumnya Kita memiliki fungsi input disini Yang kebetulan fungsi step ya Kemudian kita memiliki induktor Resistor dan juga kapasitor Dan kita memiliki kondisi awal Yaitu VC nya 0 Dan arus sama dengan 0 Nah, kemudian Kita juga telah menyelesaikan persamaan Differential ini Oke Dari soal yang Sebelumnya Disini ya Nah, ini soal yang seperti ini ya Sudah dapat persamaan Differentialnya Nah, kemudian Nah, kemudian Pada kesempatan ini Kita akan Mencoba pendekatan baru ya Yaitu menggunakan Live View Yang kemarin kita menggunakan Seperti ini bentuknya Agak rumit Dan menghasilkan seperti ini Maka kita akan Menggunakan pendekatan baru Yang lebih sederhana Dengan menggunakan Transfer function Yang bisa Dibentuk dalam persamaan Seperti ini ya Persamaan pendekatan seperti ini Nanti kita akan coba ya Langsung Nah, jadi kita Coba saja Kalau persamaan Differential ini Dapat kita tuliskan menjadi Keturunan kedua ya Ditambah 5Y Keturunan pertama Ditambah 25Y sama dengan 25 Oke Nah, karena Karena Y pada saat 0 Karena Y pada saat 0 Sama dengan 0 Dan juga turunan Y pada saat 0 Sama dengan 0 Maka Kita dapat membuat Lebih sederhana lagi Ditambah Ditambah 5S FS Ditambah 25FS Sama dengan 25 Maka FS Kita keluarkan ya Ini S2 Ditambah Ditambah 5S Ditambah 25 Sama dengan Ini 25 Maka FS Sama dengan 25 Per S2 S2 Ditambah 5S Ditambah 25 Nah, ini sebut Fungsi transfer ya Kita transfer function Kita akan mencoba Di Live view Oke Kita masukkan dulu Simulation loopnya ya Seperti biasa Oke Kemudian Kita masukkan Step signal Bagi input ya Kita masukkan Nah, kemarin kita menggunakan integrator Derivative Dan sekarang kita menggunakan transfer function Seperti ini Ini input Gunakan transfer function Dan terakhir outputnya Kita Kita tampilkan ya Menggunakan graph Oke Seperti ini Kita masukkan Kita sambungkan Oke Kemudian kita Edit Transfer function ya Nah, ini Bagian atas Atau pembilang Yang kita sebut Saya tulis aja ya Bagian atasnya Kita Namakan Numerator Nah, bagian penyebutnya Kita namakan Denominator Ini istilah ya Oke Kita masuk ke Matlab Eh, Matlab S kuadrat S kuadrat Kali 1 Ditambah 25 S Kali 5 Ditambah 25 Oke Nah, sudah Betul ya 25 dibagi S kuadrat Tambah 5 S Tambah 25 Oke Nah, kita simulasikan Nah, seperti ini hasilnya Ini stepnya Dari 0 ya Harusnya Kita ganti saja Dari 0 0 Oke Kita running lagi Nah, perhatikan ini Hasilnya sama dengan Hasil sebelumnya ya Hasilnya seperti ini ya Jadi memang Oh, ini sampai 5 Oke, kita sampai 5 Kita sampai 5 Supaya lebih Terlihat ya Oke, ini sama ya Jadi dapat disimpulkan Kita bisa menggunakan Cara lain ya Dalam Simulasikan Fungsi Yang tadinya kita Membuat Diagram seperti Sebelumnya ya Agak rumit Nah, seperti ini Mungkin Kalau rangkaiannya sederhana Masih bisa ya Tapi kalau rangkaian sudah rumit Paralel Campur seri lagi Maka akan sulit Nah, dengan demikian Maka kita Lebih mudah menggunakan Transfer function Jadi kita sederhanakan dulu Rangkaiannya Dengan menggunakan Laplace Kemudian Kita simulasikan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih